Manusia kalau dia mengerti untuk apa perjalanan hidupnya di dunia ini Untuk apa ia diciptakan oleh Allah Pasti kita ini tidak akan terlena, terleha-leha Tidak bisa tidur, akan ibadah terus kepada Allah SWT Ini manusia kalau mata batin yang melihat ke depan Bagaimana nanti akan terjadi setelah hayatun, fulma mautun, fulma ba'dun, wa nizarun, wa ahwalun, kisam Kalau kita tahu nanti yang akan datang ke depan mata batin kita menyala Pasti kita sahib, siahab Jahabah Tinggalkan negerinya, tinggalkan kotanya Ingin ibadah semata-mata Tidak nafsu makan Nafsi uduk, nehi, tidak doyan Soto kaki, tidak doyan Kenapa? Mengeri Sebab apa pertama sekarang kita? Hayatun, hidupnya Kecil, SD, SMP, SMA, kuliah, berumah tanda Terus mati Akan kembali kepada Allah SWT Hayatun, hulma mautun Dulu awi masih kecil nih makanya Punya waktu lagi sakit Kita lihat buku-buku catatan waktu dulu, waktu kecil, nangis Aku malu dengan kitab-kitab tebal Yang bertumpuk di lemari dan berjubah Nah, buku-buku catatan waktu dulu, waktu kecil aku baca, aku malu Seakan-akan ilmu marah padaku Dia tidak ribau dimiliki aku Ada buku bacaan Ad-Darsul Awal Karena ilmu tidak diamal olehku Hanya riwayat dan hafalan otakku Orang awam anggap aku Ustaz Alim Padahal aku Alhamdulillah yang jauh Dulu ada belajar buku-buku catatan waktu dulu, waktu kecil Kalau saya baca, malu Ada belajar Habib Ali bin Abdul Dia ngarang itu kamus Bahasa Arab Kamus bahasa Arab Eh, bahasa Indonesia ke bahasa Arab Jadi bahasa Indonesia Tapi juga ngarang juga dulu Apa? Wahidun satu saubun baju Hidhaun sepatu sukar nabat bu lebatu Apalagi bahasa Arabnya? Surah gahwa, fotokopi Anak-anak sini surah gahwa Ibu tiri apa? Ummu kharrat Ana minturok ahi Saya dari tanah abang Ilah haroh akhwan Tukampung Melayu Jalan jati, betul Itu Masa Nihmah Cuma dulu sekolah Bayaran Ya, kalau gak bayaran Matbah kalau balas Natah multibas Kalau bayaran Ada orang gak bisa bayaran-bayaran Habib ngajar masih kecil Ingat dulu, masih kecil Sudah tanggal 47 Belum bayaran juga Akhirnya kita doain itu anak Ilmunya habis Belum bayaran Barang siapa yang menganggap Kofi, menganggap bahasa Jakarta Menganggap cembeng Menganggap kecil Menganggap gurunya Tidak mempunyai jasa apa-apa Itu apalagi Karena terlalu lama Tidak bertemu dengan gurunya Tola alihil amaru Sudah lama tidak bertemu gurunya Dan belajar di tempat-tempat lain Akhirnya dia lupa Cara menghormat kepada gurunya Cara bertata kerama kepada ustadznya Cara bagaimana Memposisikan dirinya di hadapan gurunya Apalagi kalau sudah berstatus Sama dengan gurunya Sama-sama pencerama Sama-sama berbalik Dia kadang-kadang sudah Kurang ajar kepada gurunya Manggil gurunya Ustaz ini Apa itu Jangan Manggil gurunya Kenapa? Karena dia sudah berstatus sama Atau matanya pernah melihat Kesalahan gurunya Gurunya waham pernah hilap Dia sekarang sudah Cara berjabatan tangan kepada gurunya Sudah beda Cara bertata kerama dengan gurunya Sudah beda Karena kecerdasannya sudah makin hebat Cara memanggil gurunya sudah lain Gini Yukotek Di depan gurunya Yukotik Bita sahabih Baca tasbih 2 juta Atau Yang dah dihadrati ustadi Ustaz dan akhir Di depan gurunya Buji-buji Ustaz lain Itu tidak boleh Waktu jangan tutup Berjabat Berjabat Barang siapa yang Manta'al Zaminhu Ustaz Gurunya merasa sakit hati Sudah tanggal 47 Belum bayaran Cara memanggil gurunya beda Cara berjabatan tangannya lain Karena sudah Belajar di tempat lain Ini nanti Dapat ujian besar dari gurunya Walat dari gurunya Pertama Dia akan lupa Apa-apa yang dihafal dulu lupa Sedot lagi ilmunya Manta'ul Hati-hati Yang kedua Kala disana Lidahnya Waktu mau menyampaikan ilmu Berat Ya Susah Sulit Dan biasanya Hidupnya Sengsara di akhir Karena gurunya Kesel Kecewa Faya Jajban Liman Rabyt Tifla Walaqimuhu Biatraaf Banan Wualimuhu Rimaayat Kul Yawmin Falam Mastad Sairuhu Ramani